Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini Masyaki mau bikin bihun goreng ya Bunda Nah bihun goreng ini cocok juga buat ide jualan mau dititipin di kantin sekolah atau di tempat jualan jajan itu Insya Allah laris manis ya Bunda karena dengan bahan ekonomis bisa menghasilkan bihun yang enak banget seperti ini ya Bunda Simak terus videonya sampai selesai tapi sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari pon Masyaki berikutnya Terima kasih simak terus ya Pertama-tama kita siapkan dua keping mie bihun ya Bunda saya menggunakan bihun jagung Misalnya mau diganti pakai bihun beras atau yang lain boleh banget ya Bunda Kemudian saya akan rendah menggunakan air dingin ya Bunda Kita pakai air dingin agar nanti hasilnya lebih gemoy ya Bunda tidak kecil-kecil gitu Kita tunggu sampai mie-nya mengembang ya Nah setelah direndam ini hasilnya Bunda sudah saya buang airnya ya Bunda jadi hasilnya lebih gemoy ya Mie-nya itu cantik banget Seperti ini hasilnya beda banget kalau direndam pakai air panas ya Bunda Lebih cantik pakai air dingin seperti ini Kemudian disini saya juga sudah menyiapkan beberapa sayurnya ya Bunda Saya pakai sawi kemudian ada wortel dan daun bawang ya Siapkan wajan kita akan bikin untuk lapisan anti lengket ya Bunda Agar bikin mie atau bihun itu tidak nempel sama wajannya Bunda Pertama kita akan panaskan wajan atau wok pan seperti ini Sampai kelihatan panas banget ya Bunda Kemudian setelah panas kita masukkan sedikit margarin sambil kita oseng-osengkan ke bagian pinggirnya Ini tujuannya agar nanti pelapis anti lengketnya itu bekerja dengan baik ya Bunda Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya Lalu kita tumis bawang putih cincang dan bawang merah cincang ya Bunda Atau dibikin pasta seperti ini boleh ya Atau misalkan kalian mau ulek juga boleh banget Tumis sampai harum atau sedikit kecoklatan seperti ini ya Bunda Kemudian tambahkan 1 butir telur Agar tidak gosong kita tambahkan sedikit air ya sekitar 100 ml Tambahkan sayuran yang sudah diiris-iris tadi Kemudian kita masukkan seasoning ya ada 1,5 sendok teh garam Kemudian ada 1,5 sendok teh micin dan 1,5 sendok teh kaldu bubuk ya Jangan lupa lada bubuknya juga ya Bunda Ini sesuai selera lada bubuknya Kemudian kita masukkan bihunnya Kemudian kita aduk-aduk Kemudian yang terakhir kita tambahkan kecap manis ya Ini sekitar 2 sendok makan saya pakai Kemudian kita aduk sampai semuanya matang dan tanek ya Bunda Bisa dilihat ya Bunda kalau kita bikin pelapis anti lengketnya dari margarin Itu hasilnya seperti ini Enak banget buat diaduk-aduk Nggak ada yang nempel di wajan ya Bunda ya Walaupun ini wajannya dulu anti lengket Tapi sekarang karena dipakai bertahun-tahun Jadi udah nggak lengket lagi ya Bunda Jadi kita bikin lapisan sendiri Nah ini sudah saya cobain Rasanya beneran enak banget ya Bunda ya Dan ini siap diangkat Nah ini sudah saya taruh meja ya Bunda Kemudian saya akan taruh di tempat Mika seperti ini ya Untuk ukurannya disesuaikan aja Misalkan kalian pengen bikin bihun pedas Tinggal ditambahkan cabai aja ya Bunda ya Kalau disini saya bikin nggak pedas Soalnya nanti ada anak-anak yang beli ya Bunda ya Nah seperti ini saya cukupnya aja Lakukan semuanya sampai bihunnya habis ya Jangan lupa untuk lolapnya atau garnishnya Kita taruh cabai rawit di atasnya Seperti ini ya Bunda Sekarang kita mau cobain ya Bunda Bismillahirrohmanirrohim Mantap banget ya Bunda Bihunnya ya Bisa kelihatan dari teksturnya Nggak terlalu matang Nggak terlalu lembek ya Ini rasanya beneran enak banget Gurih Insya Allah bisa dititipin di kantis sekolah Atau di tempat jajan-jajan Bisa laris manis ya Bunda ya Mantap banget Ini kita lalap pakai cabai rawit Mantap banget Jangan lupa rekuk di rumah ya Bunda Nah Bunda sekian dulu ya video dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari formasi yang berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Terusun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh